Istana Kemalap Putih Jilid 28 Kim Hou sejak tiga hari berselang terjun mengikuti air terjun, malam itu ia naik lagi ke atas gunung untuk mencari keterangan. Oleh karena Yan Bu Chu terluka dan Chiang Leong Chu juga tidak kelihatan, maka ia belum mau turun tangan. Kematian Pek Leng, ayahnya membuat ia sangat berduka. Jangan kata Pek Leng pernah memesan kepadanya untuk ia menuntut balas, sekalipun tidak dipesan juga ia akan menuntut balas. Hanya dengan adanya keterangan Pek Leng, ia baru tahu siapa-siapa musuhnya, sehingga ia tidak ragu-ragu lagi San meminta korban jiwa orang-orang yang tidak berdosa. Karena Yan Bu Chu terluka, maka ia mau turun tangan, apalagi perbuatannya itu nanti akan mengakibatkan terkejutnya orang-orang Ceng Xiapei. Di samping itu, ia juga harus mencari Bue Hoa Kiesu, entah di mana sekarang orang tua itu berada di mana jenazah ayahnya dikubur. Malam ini ia mencari ubek-ubekan hampir semalam suntuk masih juga ia tidak menemukan bayangan Bue Hoa Kiesu. Akhirnya dari mulutnya para imam baru diketahui bahwa Bue Hoa Kiesu juga sudah menghilang. Maka ia kembali turun gunung untuk pergi mencari. Tiga hari beruntun ia berputar-putar, tetapi juga tidak berhasil mencari jejak Bue Hoa Kiesu. Selama tiga hari itu, ia juga berpapasan dengan beberapa imam yang menaik dan turun gunung, tetapi ia dapat menyingkir dengan baik. Malam itu kembali ia naik ke gunung, sebelum hari gelap ia sudah berhasil bersembunyi dalam ruangan gereja. Selama mengadakan penyelidikan di Cheng Xia San Kim Hoa sudah mengetahui bahwa setiap tengah malam dalam gereja itu pasti diadakan pertemuan. Ketika ia melihat hian bucu dalam ruangan, tiba-tiba dikejutkan oleh sambaran angin yang dilancarkan di belakang dirinya. Dalam kagetnya Kim Hoa segera mengetahui bahwa serangan angin tadi adalah dilancarkan oleh bocah cilik yang tidak bisa bicara itu. Untuk menjaga supaya para imam dalam ruangan itu tidak melihat dirinya, Kim Hoa lalu bertindak cepat. Ia berhasil menangkap dan menotok jalan darah bocah yang nakal itu, sehingga ia tertidur pulas. Tapi perbuatannya itu diketahui juga oleh Giyok Yang Chin Jin yang telah menampak berkelebatnya bayangan Kim Hoa. Namun ketika Giyok Yang Chin Jin datang memburu, ia sudah bawa kabur dirinya bocah tadi ke lain sudut. Akhirnya ia letakkan si bocah di atas tiang pengelari dan ia sendiri melayang turun ke bawah untuk membereskan Chi Yang Leong Chu dan hian bucu. Hian bucu ternyata sangat licik, begitu melihat Kim Hoa, ia lantas lari bersembunyi ke lain sudut. Para imam yang lainnya masih mengira ia belum sembuh benar dari luka-lukanya, maka tidak ambil perhatian. Sebaliknya Kim Hoa ada sangat gusar, pikirnya dengan akal busuk apa kau telah mencelakakan diri ayah? Aku tidak tahu. Tapi ayah pesan aku supaya membunuh kau untuk membalas dendam sakit hatinya, kecuali kau kabur ke langit atau menghilang, jangan harap kau bisa lolos dari tanganku. Walaupun tidak ada pesan ayah, karena kau pernah menggunakan akal keji untuk melukai diriku, aku juga tidak gampang-gampang melepaskan kau begitu saja, sekarang Chi Yang Leong Chu berada dekat di depan mataku, baiklah aku bunuh dia dulu. Tapi setelah Chi Yang Leong Chu binasa, Hyun Bucu ternyata masih berdiri jauh-jauh di sana. Meski Kim Hoa mampu menahan serangan pedang delapan imam yang dilancarkan dari depan dan belakang dirinya, tetapi jika mau menerjang sampai di depannya Hyun Bucu juga tidak mudah. Setelah mendengar Giyok Yang Chin Jin memerintahkan para imam supaya menyerang dengan senjata rahasia, dalam hati Kim Hoa merasa sangat girang, karena ia dapat menggunakan senjata musuh untuk membereskan jiwa musuhnya. Demikianlah, ketika senjata rahasia menyambar dirinya dari berbagai penjuru, ia sudah berhasil menyambuti beberapa buah di antaranya. Dan ketika ia mendapat kesempatan, ia menggunakan berbagai senjata rahasia itu, ia menyerang muka dan kepalanya Hyun Bucu, sebab ia tahu bahwa dirinya Hyun Bucu ada rompi besi yang melindungi, tidak ada gunanya menyerang bagian badannya. Selagi para imam, tidak terkecuali Giyok Yang Chin Jin sendiri dikejutkan oleh binasanya Hyun Bucu, di depan pintu tiba-tiba terdengar suara ketawa aneh, kemudian disusul oleh munculnya sinar merah. Dalam suasana malam yang gelap, sinar merah itu nampak makin menyolok. Begitu sinar merah itu muncul, dalam ruangan gereja itu ada orang yang merasa paling kaget. Mereka itu adalah si paderi aneh dan ketua Cheng Xiapei, Giyok Yang Chin Jin sendiri. Kalau paderi aneh itu kaget dan ketakutan, hal ini tidak mengherankan, sebab ia sendiri sudah tahu siapa orangnya yang telah datang. Ia cuma khawatir kalau iblis yang tidak kenal kasehan itu nanti melakukan pembunuhan besar-besaran terhadap para imam yang tidak berdosa dan merusak gereja Cheng Xia San. Kagetnya Giyok Yang Chin Jin benar-benar merupakan suatu hal di luar dugaan orang, sebabnya ialah ia sungguh tidak nyana yang muncul di depan matanya itu adalah si iblis yang terkenal paling ganas dalam golongan hitam itu. Seketika itu, pertempuran juga mendadak berhenti. Dan, di depan pintu itu kini tambah seorang aneh, ia bukan lain adalah Liok Chietian Mo. Dengan tindakan lebar Liok Chietian Mo berjalan masuk ke dalam gereja. Semua imam yang berada di dalam gereja itu agaknya dianggap sepi, ia terus menghampiri si paderi aneh dengan sikapnya yang jumawa. Dua imam yang tidak tahu lihainya Liok Chietian Mo, coba maju merintangi sambil lintangkan pedang mereka, membentak. Iblis dari mana berani berlaku kurang ajar di atas gunung Cheng Xia San. Siapa nyana, baru saja ucapannya itu dikeluarkan, Liok Chietian Mo cuma tampak menggerakkan lengan kanannya, lantas terdengar suara jeritan ngeri. Kedua imam yang merintangi padanya tadi sudah terlempar jatuh di sudut dinding serta binasa seketika itu juga. Dengan kematiannya dua imam itu, dalam ruangan itu sebentar saja lantas menjadi geger. Tapi Liok Chietian Mo tidak hiraukan itu semua imam, ia tetap berjalan menghampiri di paderi aneh. Kira-kira setengah tombak terpisah di depannya paderi aneh tadi, asal Liok Chietian Mo mau ulurkan tangannya, sudah lantas dapat menangkap si paderi. Tapi Liok Chietian Mo sengaja tidak maju lagi. Anehnya, paderi itu sudah ketakutan setengah mati, seolah-olah sudah terbang semangatnya, hingga tidak memikirkan untuk menyingkirkan diri. Liok Chietian Mo sungguh kejam sudah tahu kalau si paderi aneh sudah ketakutan setengah mati, ia malah perlakukan padanya seperti kucing mempermainkan tikus. Ia tahu paderi itu sudah tidak bisa lari lagi, tapi ia sengaja tidak mau turun tangan dengan segera, sebaliknya masih berkata padanya sambil ketawa bergelak-gelak. Paderi Edan, kali ini kau tentunya mengerti kalau kau sudah tidak bisa mabur lagi. Sekalipun kau sembunyi di dalam kuburan, aku juga bisa berdaya untuk menggali keluar tulang-tulangmu. Sehabis keluarkan perkataannya yang bermaksud mengejek itu, Liok Chietian Mo kembali perdengarkan suara ketawanya yang aneh, sampai ruangan itu rasanya menggetar. Tapi, belum bahis suara ketawanya, mendadak terdengar suara dingin dari belakang dirinya. Suara itu meski halus, tapi sangat menusuk telinga. Ketika Liok Chietian Mo berpaling, Kim Ho telah berdiri di belakangnya sambil lintangkan senjatanya di depan dada, untuk merintangi jalan mundurnya iblis tua itu. Begitu melihat Kim Ho, Liok Chietian Mo kaget bukan main, tapi Ita masih tetap perdengarkan suara ketawanya yang aneh, kemudian baru berkata. Aku kira siapa, ternyata kau binatang cilik ini. Apa kau kira aku benar-benar takuti kau? Hari ini aku akan suruh kau membuka mata, betapa lihainya Liok Chietian Mo. Mendengar namanya Liok Chietian Mo semua imam pada ketakutan, buru-buru pada mundur beberapa langkah. Dengan sendirinya lantas terbuka suatu lapangan luas. Si paderi aneh dalam waktu sekejapan itu agaknya sudah sadar dari rasa takutnya, ia lantas dongakan kepalanya untuk mencari bocah kecil nakal tadi. Ia melihat si bocah rupanya sedang tidur nyenyak di atas tiang pengelari, buru-buru lompat ke atas. Ketika ia pondong turun, baru tahu kalau bocah itu ternyata sudah tertotok jalan darahnya. Ketika itu, Liok Chietian Mo sudah mulai turun tangan. Dengan kecepatan yang sangat luar biasa, ia menyerang dirinya Kim Hou. Tapi Kim Hou yang mempunyai kepandaian sukar diukur, mana gampang-gampang kena diserang, dengan sedikit egosan dirinya saja, ia sudah berhasil mengelakkan serangan iblis tua itu. Kemudian, dengan gerakan yang tidak kalah cepatnya daripada si iblis, ia juga sudah balas menyerang. Liok Chietian Mo melihat Kim Hou dengan mudah sudah dapat menyingkir dari serangannya yang sangat hebat, ia juga ingin turut teladannya. Ia coba mengelakkan serangan Kim Hou sambil miringkan kepalanya. Nampaknya, usaha itu sudah akan berhasil, apa celakanya serangannya Kim Hou itu dilakukan secara beruntun oleh kedua tangannya, dilancarkan saling menyusul. Liok Chietian Mo yang diserang secara demikian, sungguh terperanjat. Selagi hendak ulur tangannya untuk menyembuti, mendadak pipi kirinya dirasakan panas, ternyata sudah dipersentempilingan oleh Kim Hou. Ia kelebahkan. Lalu tarik mundur dirinya dengan tersipu-sipu. Untung gaplokan Kim Hou tadi tidak menggunakan kekuatan tenaga penuh, ia hanya bermaksud supaya si iblis tahu diri. Tapi dengan demikian justru membuat si iblis tua itu bertambah waspada. Malam itu Liok Chietian Mo rupanya sudah mengambil keputusan nekat hendak menempur Kim Hou mati-matian. Karena malu dan gusar, begitu mundur, ia lantas maju lagi dan menyerang dengan mendadak. Kali ini ia menggunakan tangannya yang besar hendak mencengkeram batok kepalanya Kim Hou. Kim Hou tidak berani menyambuti dengan kekerasan. Ia tahu bahwa Liok Chietian Mo yang cuma mempunyai satu tangan itu, kekuatan di tangannya itu pasti ada luar biasa hebatnya. Maka dengan gesit sekali ia sudah memutar ke belakang dirinya Liok Chietian Mo kemudian ulur tangannya hendak menghajar belakang geger si iblis tua. Tapi Liok Chietian Mo ada jago kawakan, tahu dirinya berada di bawah ancaman serangannya. Kim Hou segera memutar tubuhnya untuk memunahkan serangan lawan. Pertempuran yang dilakukan secara cepat dan sengit itu, sebentar saja sudah berlangsung 7-8 jurus. Kedua pihak sama-sama gesitnya. Setiap serangan dilakukan secara kilat, kalau serangannya tidak berhasil mengenakan sasarannya, masing-masing lantas mundur dengan gesit sekali. Selagi pertempuran berlangsung dengan sengit, Kim Hou berkata dengan gemas. Iblis tua, malam ini aku Kim Hou kalau tidak bisa menghajar mampus kau, selanjutnya tidak akan bicara soal ilmu silat lagi. Lihat saja. Hektometer kau jangan temberang kalau kau berani, kau jangan menggunakan senjata, siapa yang menggunakan senjata iya bukan turunan manusia. Bagaimana? Baik. Aku tidak akan menggunakan senjata. Biar bagaimana malam ini aku akan suruh kau mati meram, supaya kalau kau sampai di akhirat, dapat memasuki pintu neraka dengan hati tenang. Saat itu, Giyok yang cinjin sedang memimpin beberapa imam tua membentuk barisan kian peti yehuntin, kedua orang itu dikurung di tengah-tengahnya. Kim Hou agak heran, ia lalu berkata, dengan suara gusar. Giyok yang, imam berengsek kau jangan salah hitung. Kalau aku mau turun tangan menghadapi iblis ini, itu semata mecoh hanya hendak menyingkirkan satu bahaya bagi rakyat. Dengan gak aku sebenarnya tidak mempunyai permusuhan apa-apa, tetapi kalau kalian main gila, aku nanti tinggalkan tempat ini dan tidak mau pusing lagi. Apakah kalian mempunyai nyali begitu besar untuk menghadapi iblis ini? Kim Hou sejak mendaki gunung Cheng Siasan, oleh karena ayahnya dan dwee Hoa Kiesu, belum berani membuka mulut kasar memaki satu imam pun, apalagi terhadap Giyok yang cincin yang merupakan ketua dari Cheng Siapei. Kini karena melihat mereka telah membentuk barisan untuk mengepung dirinya, maka dalam gusarnya lantas mengeluarkan perkataan yang agak kasar terhadap Giyok yang cincin. Giyok yang cincin adalah ketua dari Cheng Siapei. Siapa yang berani memaki berengsek padanya? Kini bukan saja Kim Hou memakinya, bahkan menyemprot habis-habisan. Tapi ia seolah-olah tidak mendengar kalau dirinya dicaci maki, sebaliknya dengan lakunya yang seperti seorang yang ketakutan ia menjawab. Kim Siaoh Hiap, harap kau jangan salah mengerti. Aku juga mengandung maksud sama dengan kau, hendak membasmi kejahatan, maka aku membentuk barisan ini supaya dia tidak dapat meloloskan diri, lain dari itu, aku tidak mengandung maksud apa-apa lagi, kau tidak usah khawatir. Kalau begitu, lebih baik, kata Kim Hou. Tapi kalian juga harus hati-hati, senjatanya iblis itu yang dinamakan Tian Mo Lyok Hun Leng ada sangat lihai, maka kalian harus jaga-jaga jangan sampai ada yang menjadi korban. Dia hendak meloloskan diri, bukan soal memudah dia bisa lakukan. Giyok Yang Chin Jin, kini agaknya sudah memandang Kim Hou sebagai malaikat, maka ia lantas berkata dengan sangat menghormat. Terima kasih atas pengunjukan Siaoh Hiap semua nanti akan kulakukan menurut permintaan Siaoh Hiap. Liok Chie Tian Mo yang mendengar mereka, agaknya ada ganjalan apa-apa, tiba-tiba mendapat suatu akal, maka ia lantas tertawa terbahak-bahak sambil berkata, Bagus, kiranya kalian bermaksud hendak mengurung diriku Liok Chie Tian Mo walaupun kalian maju semua juga dan hendak menggunakan jumlah yang banyak untuk merebut kemenangan, aku Liok Chie Tian Mo tidak takut. Kalau dengan tangan kosong aku tidak bisa merobek-robek perut dan dada kalian, jangan anggap aku iblis lagi. Tanda petik. Kim Hou tahu bahwa iblis tua ini banyak akalnya, ia tidak membiarkan si iblis mengoceh terus sudah lantas menyerang lagi sambil mengejek. Iblis galak, biarlah aku robek perutmu dulu. Liok Chie Tian Mo ketawa, segera menyambuti serangan Kim Hou. Mereka bertempur hebat sekali. Bermula kelihatan dua orang saling serang, kemudian berkelebatan dua bayangan lalu berubah menjadi cuma satu bayangan yang berkelebatan pergi datang. Angin pukulan yang dasyat membuat api lilin dalam ruangan bergoyang-goyang. Semua orang terpesona. Matanya dibuka lebar-lebar, dengan penuh rasa kagum, mereka mengikuti jalannya pertempuran. Tetapi biarpun angin pukulan ada begitu keras, ternyata tidak terdengar suara tangan beradu, entah mereka satu sama lain merasa juri, ataukah ada lain maksud? Sebentar saja, pertandingan sudah berlangsung seratus jurus lebih, tetapi kelihatannya kedua pihak masih sama kuatnya. Hanya Kim Hou yang kelihatannya makin gagah dan makin bersemangat. Sebaliknya dengan Liok Chie Tian Mo. Ia kelihatannya makin lama makin juri, sebabnya adalah ia hanya mempunyai satu tangan, sudah tentu kekuatannya tidak mampu menandingi kekuatan Kim Hou yang tangannya masih utuh. Akhirnya Liok Chie Tian Mo terpaksa menggunakan kekuatan lewekangnya yang sudah dilatih sejak beberapa puluh tahun dan dianggapnya sudah tinggi sekali, untuk bertempur mati-matian dengan Kim Hou. Setelah mengadu kekuatan lewekang dengan beruntun sampai tiga kali, kelihatannya Kim Hou masih tenang-tenang saja. Sebaliknya Liok Chie Tian Mo sudah merasakan sakit dan linu di kedua tangannya. Dalam kagetnya, ia tidak berani mengadu kekuatan lagi dengan Kim Hou. Justru setelah mengadu kekuatan lewekang tadi, serangan Kim Hou kelihatannya makin lama makin kuat, sehingga Liok Chie Tian Mo terpaksa mundur terus. Tetapi di sekitarnya sudah dikepung rapat oleh para imam yang membawa pedang dengan matu beringas. Kalau pada waktu biasa, Liok Chie Tian Mo mana takuti para imam itu, sekalipun ditambah lagi satu lipat jumlahnya, ia pun tidak memandang mata. Sekarang, karena Kim Hou terus mendesak, keadaan ada berlainan. Sebabnya, jika ia mundur sedikit meleng, ada kemungkinan terkena serangan tangan Kim Hou. Ia tahu kekuatan Kim Hou sangat luar biasa, jangan kata terkena dengan telak, sekalipun keserempet saja ia sudah tidak sanggup menerima. Akhirnya Liok Chie Tian Mo terdesak dan terkurung oleh serangan Kim Hou sehingga berputar-putaran seperti gasing di tengah-tengah ruangan gereja itu. Kalau mau dikatakan kalah, memang sejak tadi Liok Chie Tian Mo sudah pecundang. Tetapi bagi Kim Hou, kali ini bukan hanya soal menang kalah saja. Karena ia sudah bertekad bulat hendak membinasakan si iblis, biar bagaimana ia tidak mau melepaskannya dalam keadaan hidup. Maka, paling akhir Kim Hou turun tangan berat. Tidak mau berhenti sebelum membinasakan jiwanya Liok Chie Tian Mo, ia tidak memberi kesempatan pada si iblis untuk bernapas. Saat itu, pukulannya Liok Chie Tian Mo kelihatan sudah ngawur, Kim Hou tanpa berannya lagi lantas melancarkan serangannya yang paling hebat. Liok Chie Tian Mo melihat perubahan itu, bukan main kagetnya, sebab setiap serangan Kim Hou yang aneh itu dirasakan sangat berat, sehingga ia merasa sulit untuk menyambuti, ia insyaf bahwa malam itu sudah tiba saatnya yang paling berbahaya dalam seumur hidupnya. Dalam keadaan demikian, dengan sendirinya ia lantas mengingat senjatanya yang paling lihai, Tian Mo Shou Hun Leng. Meskipun sudah ada perjanjian di muka bahwa masing-masing tidak akan menggunakan senjata tajam, tetapi dalam keadaan yang sangat berbahaya bagi dirinya, bagaimana ia dapat memegang teguh janjinya? Untuk menolong jiwanya sendiri apa saja dapat dilakukannya, apa artinya mengingkari janji? Tetapi dalam keadaan tergesa-gesa, selagi hendak mengeluarkan senjatanya, mendadak sesosok bayangan orang melayang turun melalui kepalanya para imam, terus menerjang pada Liuqqie Tianmo. Karena cepatnya gerakan bayangan itu, siapapun tidak ada yang berhasil untuk menahannya. Liuqqie Tianmo yang biasanya malang melintang seorang diri tanpa pembantu dan tanpa sahabat, dalam saat yang sangat berbahaya itu, muncul bayangan orang secara tiba-tiba itu merupakan suatu kesempatan baik untuk dirinya. Kalau di waktu biasanya Liuqqie Tianmo dapat menyerang dengan tangannya kepada bayangan itu tanpa banyak pikir. Tetapi malam itu keadaannya ada berlainan, ia agaknya masih khawatirkan melukai dirinya bayangan yang menerjang tadi, tangannya digerakan dengan perlahan untuk menangkap orang yang coba menyerang padanya, tadi, bahkan sudah menguasai bagian jalan darah yang penting supaya orang itu tidak melakukan perlawanan. Tetapi ketika sudah ditegasi siapa orangnya itu ternyata ia hanya satu bocah cilik yang berumur kira-kira tujuh tahun, ini benar-benar ada suatu hal yang diluar dugaannya. Tetapi justru itu Liuqqie Tianmo sudah mendapat akal lagi. Kim Hoi yang menganggap dirinya ada seorang budiman, tidak nanti mau turun tangan untuk mencelakakan dirinya satu bocah, maka jika bocah itu digunakan sebagai senjata, bukankah ia dapat menolong dirinya sendiri? Karena pikiran itu, maka Liuqqie Tianmo lantas ketawa bergelak-gelak. Tuhan tidak memutuskan jalan hidupku serunya kegirangan. Tetapi baru saja perkataan itu keluar dari mulutnya, mendadak tangannya dirasakan sakit dan linung. Ia terkejut dan buru-buru memeriksa tangannya, ternyata seekor ular emas kecil sudah menggigit tangannya. Begitu melihat ular emas kecil itu, Liuqqie Tianmo segera mengenali, maka saat itu terbanglah semangatnya. Dalam kagetnya, di depannya sudah berkelebat bayangan orang, segera bocah yang berada dalam tangannya sudah direbut oleh Kim Ho. Sampai di sini, Liuqqie Tianmo tidak jumawa lagi, tidak ketawa lagi, wajahnya sebentar pucat, sebentar biru dan kemudian berubah menjadi kelabu. Akhirnya Liuqqie Tianmo perlahan-lahan angkat tangannya, dengan giginya ia menggigit badannya ular, sehingga ular emas itu terpaksa melepaskan gigitannya pada tangan Liuqqie Tianmo. Orang-orang semua menduga bahwa Liuqqie Tianmo pasti akan melemparkan ular itu dari mulutnya dan kemudian berusaha untuk mengobati lukanya atau ia menggunakan kesempatan itu lantas berlaku nekat, membinasakan beberapa orang untuk mengawani dirinya berangkat ke akhirat. Maka dengan tidak dirasa semuanya lantas melakukan penjagaan rapat. Siapanya na, sebentar kemudian, Liuqqie Tianmo lantas mengunyah hancur ular kecil itu, rupanya ia tidak dapat binasa dengan mati meram jika tidak makan ular kecil itu. Kejadian itu telah mengejutkan semua orang, pemandangan yang mengerikan itu telah membuat berdiri bulu semua orang. Dasar iblis, maka sifatnya juga kejam seperti iblis. Karena tadi ia digigit oleh ular, maka ia juga harus balas menggigit ular itu baru merasa puas. Sebentar kemudian, darah tampak beketel-ketel di mulutnya Liuqqie Tianmo dan ular kecil itu akhirnya menjadi penghuni tanpa titik dalam perut si iblis. Liuqqie Tianmo kemudian dengan ketawa bergelak-gelak, berkata menyeramkan, Puas, puas, bagaimana apa kalian masih ingin hidup? Mari kawani aku saja. Belum habis ucapannya, ia sudah keluarkan dari dalam sakunya sejumlah senjata rahasianya Tianmo Shohun Leng. Kim Hou taulihainya Tianmo Shohun Leng, jika dilancarkan semuanya akan membuat para imam yang berada dalam ruangan itu sedikitnya ada separuh lebih yang akan menjadi korban. Selagi Kim Hou hendak berusaha menjegah, ternyata sudah sedikit terlambat. Kim Hou terkejut, ia berseru. Lekas menyingkir. Di luar dugaan, sinar merah itu yang berkelebatan, mendadak jatuh di tengah jalan. Kim Hou merasa heran. Ketika ia melihat keadaan Liuqqie Tianmo, ternyata matanya sudah meram, wajahnya berubah hitam, kemudian sepasang kakinya teklok dan rubuh di tanah untuk tidak dapat bangun lagi selamanya. Kim Hou keluarkan keringat dingin. Diam-diam ia merasa bersyukur karena gagalnya rencana Liuqqie Tianmo tadi. Tetapi baru saja hatinya merasa lega, mendadak tangannya dirasakan sakit. Ia melihat, kiranya bocah yang barusan ditolongnya, karena hendak melepaskan diri dari dalam pelukannya, telah menggigit tangan Kim Hou. Kim Hou cuma bisa ketawa getir terhadap bocah yang masih belum dewasa itu. Apa yang dapat diperbuatnya? Tiba-tiba padri aneh tadi, sambil menggandeng bocah nakal tadi, keduanya berlutup di hadapan Kim Hou. Kim Hou tercengang. Buru-buru ia memimpin bangun si padri, sehingga padri tadi terpaksa mengucapkan terima kasih berulang-ulang sambil menangis. Atas budemu yang telah menolong jiwa kami berdua, seharusnya kami mengucapkan terima kasih padamu. Untuk perbuatan kami yang tidak pantas pada beberapa hari berselang semoga siaohiap suka memaafkan banyak-banyak. Tanda petik. Sehabis berkata, ia hendak berlutut lagi, tapi Kim Hou dengan keras menjegah. Ia bingung bagaimana harus menjawab kata-kata si padri itu. Sementara itu, Giyok yang cincin sudah memimpin para imam dari Cheng Xiapei untuk minta maaf kepada Kim Hou. Jago muda itu, tidak mengetahui harus bagaimana, sebab orang-orang yang tadinya memusuhinya sekarang berbalik menganggap dirinya ada tuan penolong mereka. Tetapi kalau Kim Hou tidak berkata apa-apa, mereka tentunya akan menganggap bahwa ia itu sombong dan tidak mau memberi maaf kepada mereka. Maka akhirnya Kim Hou terpaksa menjawab. Giyok yang totiang, keliru, kau tahu bahwa kematian Liok Chietian Mo tadi ada jasanya adik kecil ini. Kalau bukan karena ular remasnya adik kecil ini, aku percaya tidak mudah aku membinasakan kepadanya tentang urusan kita, sebaiknya kita bikin habis saja, sebab musuh ayahku pun sudah aku binasakan. Kalau kalian tidak sesalkan perbuatanku, biarlah sekarang aku permisi berlalu. Mendengar Kim Hou hendak pergi, sudah tentu Giyok yang cincin tidak mau membiarkan ia berlalu begitu saja, maka lantas memerintahkan orang-orangnya untuk menyiapkan perjamuan untuk menjamu Kim Hou. Sebentar kemudian setelah jenazahnya Liok Chietian Mo dibakar, dan ruangan gereja itu dibersihkan, lalu diadakan sedikit perjamuan untuk menghormat Kim Hou. Dalam perjamuan itu, Giyok yang cincin lantas menuturkan hal ihwalnya Pek Leng sehingga ditawan di gunung Ceng siasan peristiwa yang menyedihkan itu telah terjadi karena salah satu kakak piaunya Hian Bu Chu, kebetulan adalah ibunya Ceng Nio Chu. Pek Leng yang pergi bersama Ceng Kim Chu beberapa lama tak kedengaran kabar beritanya. Ibunya Ceng Nio Chu lalu naik gunung mencari adik piaunya diminta mencarikan Pek Leng. Hian Bu Chu ketika mengetahui duduknya persoalan lantas menjadi gusar. Karena ia pernah enggu, paman, Ceng Nio Chu, maka ia menyanggupi untuk mengurus soal tersebut. Kebetulan waktu itu Giyok yang cincin tidak berada di atas gunung, maka Hian Bu Chu lantas berunding dengan Ceng Nio Chu. Ceng Nio Chu juga menganggap bahwa perbuatan Pek Leng itu keterlaluan, maka ia mengijankan Hian Bu Chu turun gunung untuk mencari Pek Leng yang kemudian akan dibawa naik ke gunung Ceng siasan. Kala itu, kebetulan Pek Leng hendak pulang ke rumahnya bersedia menerima hukuman ayahnya, setelah ia mengantarkan anaknya di rumahnya B.E. Seng. Di tengah jalan telah berpapasan dengan Hian Bu Chu. Hian Bu Chu segera unjukkan diri sebagai orang tingkatan tua, ia mencela perbuatan Pek Leng. Pek Leng sebetulnya tidak kenal Hian Bu Chu, ditambah lagi karena hatinya sedang risau, maka seketika itu lantas menjadi gusar. Kemudian keduanya lantas berhantam. Semula, Hian Bu Chu tidak pandang mata Pek Leng, ia anggap beberapa gebrak saja pasti bisa menggulingkan diri Nja Pek Leng dan bawa dirinya ke atas gunung. Siapa tahu, kenyataannya akan kebalikannya. Baru saja bergerak, Hian Bu Chu lantas mengetahui gelagat tidak baik, dalam kagetnya tahu-tahu pundaknya sudah kena diserang oleh Pek Leng dengan telak. Untung Pek Leng tidak menggunakan tenaga penuh, kalau tidak pundaknya Hian Bu Chu pasti sudah wancur. Hian Bu Chu yang biasanya sangat jumawa, sudah tentu tidak mau mengerti dihina begitu rupa, dalam gusarnya ia lantas menghunus pedangnya dan menyerang hebat dengan ilmu pedangnya Ceng Siakiam Hoat. Pek Leng Tau Seng Engku itu melancarkan ilmu pedangnya Ceng Siakiam Hoat, lantas merubah sikapnya. Ia minta maaf kepada Hian Bu Chu, sebab Pek Leng Tau Seng Engku itu melancarkan ilmu pedangnya Ceng Siakiam Hoat, maka ia tidak mau membuat renggang tali persahabatan itu. Siapanya na, Hian Bu Chu tidak mau dengar, ia masih anggap Pek Leng takuti ilmu pedangnya, ia terus mendesak Peleng dengan pedangnya. Peleng melihat Hian Bu Chu tidak mengenal aturan, seketika itu juga naik darah. Ia mengambil sepotong ranting kayu sebagai senjata, untuk melayani serangannya Hian Bu Chu yang hebat. Ilmu pedang Ceng Siapai sebetulnya sudah menggemparkan dunia rimba persilatan cuma oleh karena kekuatan Hian Bu Chu masih sangat terbatas, maka akhirnya terjatuh di tangannya Pek Leng yang hanya menggunakan sepotong ranting kayu sebagai pedang. Hian Bu Chu ternyata tidak tahu malu, yang sudah dibikin terjungkal masih bisa ketawa, bahkan mengatakan bahwa tindakannya tadi hanya untuk menguji ilmu pedangnya Pek Leng saja. Ia yang terkenal sebagai seorang licik dan banyak akalnya, telah berhasil memujuk Pek Leng naik ke gunung Ceng Siasan setibanya di atas gunung, di dalam suatu perjamuan yang diadakan di gereja Pek Kokoan, Hian Bu Chu telah menggunakan obat pulas untuk membuat mabuk Pek Leng, dan malam itu juga Pek Leng telah dibikin kutung kedua kakinya untuk membalas sakit hatinya. Selanjutnya, dihadapan Ciyang Leong Chu ia telah mengarang cerita sendiri mengatakan bahwa Pek Leng menghina Parti Ceng Siapai. Apa mau Ciyang Leong Chu yang mendengar keterangan itu tanpa mengadakan penyelidikan lagi sudah percaya begitu saja keterangannya Hian Bu Chu, lalu perintahkan orang masukkan Pek Leng ke dalam tahanan di bawah tanah. Ketika Giyok Yang Chin Jin pulang ke gunung kejadian tersebut sudah lewat satu tahun lamanya dan Pek Leng juga sudah menjadi seorang bercacat. Giyok Yang Chin Jin telah sesalkan perbuatan kedua imam itu, tapi apa gunanya? Sebab Pek Leng sudah jadi seorang cacat, kalau dibawa turun gunung, Pek Leng po pasti akan menanyakan soalnya, bagaimana Ceng Siapai sanggup pikul resikonya? Maka kesalahan itu telah dibiarkan begitu saja. Tidaknyana pada 15 tahun kemudian Pek Leng dikeluarkan juga dari kamar tahanan, Ciyang Leong Chu dan Hian Bu Chu masih tidak terluput menerima hukumannya. Dengan keterangannya Giyok Yang Chin Jin itu, Kim Hou lantas mengetahui duduknya perkara pantas ayahnya cuma menyebutkan namanya kedua imam itu, tidak sebut-sebut yang lainnya. Pada saat itu, di bawah gunung kembali terdengar suara genta berbunyi. Bahkan makin lama makin gencar dan makin nyaring, hingga membuat semua orang pada terkejut. Ada musuh siapa lagi yang berani naik gunung? Demikian mereka menduga-duga. Selagi semua imam masih dalam kebingungan, kembali genta berbunyi semakin nyaring. Tiba-tiba suara keras terdengar nyata. Dalam suasana malam sunyi, suara itu kedengarannya seperti guntur, seolah-olah seluruh gunung itu sedang tergoncawok hebat. Giyok Yang Chin Jin yang mendengar suara itu agak lain dari biasanya, juga merasa kaget dan heran. Mungkin karena barusan pernah mengalami banyak kejadian yang sangat langka, sedikit banyak mempengaruhi pikirannya, hingga seketika itu wajahnya lantas berubah. Dan setelah suara keras tadi, dari bawah gunung lantas kelihatan sinar api. Mungkin itu ada tanda malapetaka gunung Cheng Xia San atau Parti Cheng Xia Pei. Giyok Yang Chin Jin geleng-gelengkan kepalanya dan menghela nafas. Apa Cheng Xia San benar akan mengalami bencana katanya berduka? Tidak mungkin Kim Ho menghibur. Biarlah aku turun gunung untuk mengadakan penyelidikan, barangkali saja dapat mengusir orang yang hendak mengacau. Giyok Yang Chin Jin segera berbangkit dari duduknya lalu menjura pada Kim Ho. Kalau Xiaohiap mau turun tangan, katanya. Aku percaya betapapun besarnya urusan tidak akan menjadi soal lagi, aku ingin ikut mengawani Xiaohiap. Kemudian ia berpaling dan berkata kepada orang-orangnya. Kalian harus hati-hati melakukan penjagaan, jangan sampai gereja ini orang bikin hancur suaranya agak gemetar karena duka. Kim Ho dan Giyok Yang Chin Jin berjalan belum berapa lama, mendadak ia melihat dua imam lari terbirik-birit, di belakangnya ada seseorang yang sedang mengejar. Dari jauh sudah mengenali bahwa orang yang mengejar itu adalah Peng Peng, calon istrinya. Kim Ho heran menyaksikan keadaan demikian, terutama melihat pakaian Peng Peng sudah berlepotan darah, terang bahwa apa yang dikatakan orang lihai yang menyatroni Pek Ho Kuan tadi adalah si Nona. Sebentar saja kedua pihak sudah saling mendekati Peng Peng juga sudah dapat melihat Kim Ho, dalam kagetnya ia lantas menghentikan gerakan kakinya dengan tiba-tiba. Pedang engkau heng kiam di tangannya lantas jatuh, seakan-akan si Nona hilang tangannya dengan tiba-tiba. Lebih dulu Kim Ho minta Giyok Yang Chin Jin jangan bergerak dulu, kemudian menyilakan kedua imam tadi lewat, baru dengan perlahan ia mendekati Peng Peng. Ia melihat wajah si Nona menunjukkan rasa kaget dan bersangsi, lantas menanya dengan heran. Peng Peng, kau kenapa? Jawaban Peng Peng adalah menjatuhkan diri dalam pelukannya Kim Ho dan menangis terisak-isak. Jangan tinggalkan aku si Nona sesambat mengharukan. Apa sebabnya Peng Peng bisa mendadak menerjang ke atas gunung? Kiranya pada beberapa hari berselang, Peng Peng yang dibikin pulas oleh totokan Kim Ho dan kemudian diserahkan kepada Tiong Chiu Hek yang muncul dalam waktu yang tepat oleh si kaget. Ia diajak menumpang pada salah satu rumah petani di bawah gunung. Waktu ia mendusin, ternyata sudah tengah hari. Ia heran tidak melihat Kim Ho, sebaliknya ia melihat ada yayanya. Yeayah, kemana dia tanya si Nona cemas? Tiong Chiu Hek sengaja, hendak menggoda cucunya, maka ia berlagak pailon. Dia? Dia siapa ia? Lantas balas menanya. Ah, sudahlah, kata Peng Peng Manja. Yeayah selalu permainkan aku, Yeayah sekarang sudah tidak sayang Peng Peng lagi. Bagaimana kau tahu Yeayah tidak sayang padamu? Yeayah paling sayang kau. Tetapi yayamu toh bukan Dewa, bagaimana dapat mengetahui siapa yang kau maksudkan dengan dia itu? Betul tidak? Ha, ha, ha. Tanda petik. Aku maksudkan Kim Ho, kemana dia perginya? Oh, jadi yang kau maksudkan dengan dia itu, Cibo Chah yang tidak mempunyai Liang Sim. Dia kenapa? Yeayah, dia tanya Peng Peng Gugup. HMM Tiong Chiu Hek pura-pura gusar. Dia berani turun tangan kejam selagi tidak ada orang, kalau bukan yayamu keburu datang dan mengusir dia pergi, apakah kau kira sekarang kau masih hidup? Bukan main kagetnya Peng Peng wajahnya pucat seketika, sambil menangis terseduh-seduh ia menanya, Yeayah, apakah itu benar? Tiong Chiu Hek yang menyaksikan keadaan Peng Peng, dalam hati mengeluh sendiri, karena ucapannya itu agak keterlaluan. Ia tidak berani bergurau lagi. Kemudian ia mendapatkan suatu pikiran, lalu ketawa gelak-gelak dan berkata, Anak bodoh, bagaimana belum-belum kau sudah menangis? Kau jangan keburu napsu dulu, perkataan Yeayah atau masih belum habis? Mula-mula aku kira juga ada sungguhan. Kulihat terang kalian berdua rukun sekali, mendadak kulihat kau tidak ingat orang. Ketika itu aku kaget, tapi kemudian mendengar penjelasan Kim Ho. Katanya sebab selama beberapa hari kau melakukan perjalanan siang hari malam, kelihatannya sangat letih, dia khawatir kau tidak mau tidur, maka ia lantas menotok jalan darahmu supaya kau tidur mengasuh. Aku girang, karena perbuatannya itu memang bermaksud baik, hahaha, anak cengeng. Mendengar perjelasan itu hati pengpengbarulah menjadi girang. Ia tahu kiranya yayanya telah menggoda dirinya, maka dengan sikapnya yang sangat manja sesalkan yayanya. Yeayah sungguh cahil, Tiong Ciuhek, meskipun usianya sudah lanjut, tapi kelihatannya masih suka bercanda. Mendengar sesalan cucunya, ia lantas pura-pura tidak senang. Bagus, sekarang kau sudah punya senderan, lantas tidak ingat yayanya, biar aku nanti tidak beritahukan halnya padamu, demikian katanya. Hektometer tidak mau ya sudah. Sekalipun Yeayah tidak memberitahukan, aku juga sudah tahu, kalau aku tidak beritahu, bagaimana kau dapat tahu? Apa Yeayah kira aku tidak tahu? Yeayah salah hitung, aku sudah tahu dia sedang naik ke gunung Ceng Siasan untuk mencari ayahnya. Hanya berapa lama dia sudah pergi, mengapa sampai sekarang dia masih belum kembali? Ya, hal ini tentunya kau tidak tahu aku pun tidak mau memberitahukan padamu aku bisa mencari sendiri. Tiong Ciu Hek kewalahan. Diam-diam hatinya merasa gelisah, sebab bukannya si nona mau dengar kata, sebaliknya hendak pergi mencari sendiri. Ia lalu putar otaknya lagi untuk mencari akal. Tiba-tiba ia berubah seperti seorang yang sedang sedih. Yah, anak perempuan yang sudah dewasa memang biasa tidak ingat orang tuanya lagi, yang diingat hanya pujaannya saja, bagaimana orang tuanya tidak berduka hatinya. Sehabis berkata demikian Tiong Ciu Hek pura-pura menangis sedih. Pengpeng merasa cemas, buru-buru ia memeluk yayanya dan berkata dengan suara pilu. Yeayah, yeayah, siapa kata aku tidak perdulikan kau lagi? Hanya kepergiannya di akali ini. Bukankah sangat berbahaya? Mengapakah sedikitpun kelihatannya tidak mau mengambil perhatian terhadap dirinya? Tiong Ciu Hek pura-pura gembira lagi. Siapa kata dia naik ke gunung Cheng Siasan? Dia baru saja berlalu, katanya hendak mencari seorang sahabat. Satu-dua hari katanya hendak kembali dan kemudian bersama-sama naik gunung untuk mencari ayahnya. Dia minta aku menjaga kau di sini, supaya kau dapat beristirahat dan harus menunggu dia pulang, baru berangkat lagi bersama-sama. Karena perkataan Tiong Ciu Hek itu kelihatannya diucapkan dengan sungguh-sungguh maka Pengpeng juga percaya. Dengan demikian ia menurut saja apa kata yayanya, berdiam di rumah petani itu untuk menantikan kedatangan Kim Hong. Satu hari telah berlalu, kemudian disusul dengan hari selanjutnya. Hari pertama, Pengpeng masih dapat menantikan dengan sabar. Tetapi hari kedua, perasaannya mulai gelisah, ia tidak dapat duduk dengan tenang dalam gubuk yang sempit dan pendek itu. Ia berjalan mundar-mandir, jika ia mendengar tindakan kaki orang saja ia lantas lari keluar, tetapi selalu dibikin kecewa, sebab masih belum kelihatan bayangan Kim Hong. Malam itu, Pengpeng tidak dapat tidur nyenyak. Sebab baru saja ia pulas ia dapat impian buruk. Dalam mimpinya itu, ia dengan bergandengan bersama Kim Hong, seolah-olah bisa terbang, ia terbang di atas awan dan melayang turun di atas yang luas. Dengan mendadak Kim Hong berjumpalitan, dari atas awan ia terjatuh di atas sebuah batu aneh. Meskipun Kim Hong tidak terluka parah, tetapi penyakit lamanya kambuh lagi dan sudah tidak mengenal dirinya sendiri lagi. Pengpeng ketakutan setengah mati. Sebab Kim Lohan sudah binasa, siapa lagi yang mampu menyembuhkan pemakit? Dalam sedihnya Pengpeng hanya dapat menangis saja. Ketika ia mendusin, baru diketahuinya bahwa itu hanya suatu impian belaka. Tetapi meskipun hanya impian belaka, karena orang tidak ada di dampinginya, hati Pengpeng tetap sedih bahkan ia tidak berani memikirkan lebih jauh. Malam itu rembulan terang, sampai di kamarnya juga terang karena cahayanya si Dewi malam. Dengan tidak sengaja, Pengpeng menoleh ke tempat tidur yayanya. Ia melihat yayanya sudah tidak ada, sedang selimutnya belum si sentuh, kemana perginya seng kakek. Pengpeng terkejut. Lalu ia lompat turun mencari yayanya di belakang dan di depan rumah, tetapi tidak dapat menemukannya hingga hatinya mulai curiga. Kemana sebetulnya yayanya pergi? Ah, telah Kakim Ho pasti seorang diri naik ke atas gunung ceng siasan untuk mencari ayahnya. Oleh karena tidak ada kabar apa-apa maka yayanya lantas pergi menyusul untuk mencari keterangan. Memikir sampai di situ, Pengpeng tidak berani berlaku ayah lagi. Maka malam itu juga ia lantas berangkat menuju ke atas gunung ceng siasan. Oleh karena memikirkan keselamatan jiwa seng kekasih, maka perjalanan itu dilakukan dengan cepat. Di bawah gunung ceng siasan dari jauh Pengpeng sudah melihat satu bayangan orang yang sedang berjalan dengan perlahan. Ia tidak tahu siapa orang itu maka ia lantas sembunyikan dirinya di tempat gelap. Ketika orang itu sudah dekat, dari sinarnya ia mengenali bahwa orang itu adalah yayanya sendiri. Keadaan yayanya seperti seorang yang sedang terluka. Selagi ia hendak unjukkan dirinya, tiba-tiba ia mendengar suara yayanya yang berkata sendirian. Ini harus bagaimana baiknya? Dia masih tidak berdaya, bagaimana orang lain, bukankah akan mengorbankan jiwa dengan cuma-cuma? Tiong Chiu Hek yang sedang berbicara sendirian, telah mengejutkan Pengpeng yang tengah menghampiri padanya, sehingga si Nona lantas mengurungkan maksudnya. Dalam hatinya berpikir, siapa yang dimaksudkan dengan dia yang sudah tidak berdaya itu tanda tanya. Ahaha celaka. Yang dimaksudkan dengan dia tentunya Kim Ho. Apakah benar Kim Ho mendapat celaka? Tanda tanya. Pengpeng mengingat itu, hatinya dirasakan seperti hancur luluh. Tetapi mengingat kembali tentang keselamatannya Kim Ho, dapatkan ia peluk tangan begitu saja? Kalau terjadi apa-apa atas dirinya Kim Ho, apa ia dapat hidup sendiri? Saat itu Tiong Chiu Hek sudah berjalan semakin jauh meninggalkan dirinya. Pengpeng segera percepat gerakan kakinya, ia lari menuju ke atas gunung Cheng Xia San. Sebentar saja ia sudah sampai di Pek Ho Kuan. Karena hendak mencari keterangan tentang dirinya Kim Ho, ia tidak berani sembarangan bergerak, hanya menyembunyikan diri di tempat gelap sambil mengintai keadaannya dalam gereja itu. Tetapi Pek Ho Kuan baru saja habis diaduk oleh Liu Chietian Mo, bukan saja gerejanya hancur berantakan, mayat-mayat manusia pun banyak yang bergelimpangan di tanah, Pek Ho To Jim pun binasa. Beberapa imam kecil yang keburu menyingkir, terluput dari bahaya kematian. Setelah Liu Chietian Mo berlalu, imam-imam kecil satu demi satu telah muncul keluar lagi. Pengpeng yang sedang mengintai dan menyaksikan keadaan tersebut, diam-diam merasa heran, mendadak didengarnya salah satu imam cilik itu berkata kepada kawannya. Cheng Xia San benar-benar akan mengalami kewancuran. Tiga hari yang lalu, kedatangan bocah Shi Kim itu sudah cukup membuat pusing kepala dan hari ini telah disantroni oleh Raja Iblis yang tidak mengenal kasihan. Dengan tanpa sebab dan alasan lagi dia telah membunuh siapa saja yang diketemuinya. Kalau bukan karena kaki kita keburu lari, pasti kita juga sudah binasa. Tanda petik. Karena yang dicari oleh pengpengi ala Kim Ho, maka ia tidak mau ambil pusing dengan orang yang dimaksudkan Raja Iblis yang tidak mengenal kasihan itu. Tiba-tiba ia mendengar seorang lagi berkata. Masih untung tiga hari berselang bocah Shi Kim itu sudah terdesak dan kecebur ke jurang, kalau tidak dalam dua hari ini barangkali. Pengpeng dengar itu merasa seolah-olah disambar geledek, matanya berkunang-kuang, tapi cepat ia bisa tenang lagi. Sekarang sudah jelas, yang dimaksudkan dengan di oleh yayanya pasti adalah Kim Ho. Tidak nyana, Kim Ho yang mempunyai kepandaian begitu tinggi juga masih dapat didesak sampai masuk ke dalam jurang. Mengingat akan nasibnya Kim Ho, hatinya si Nona sangat pilu, sehingga air matanya bercucuran.